Sejarah berdirinya Mahjid Atin yang terletak di Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Mahjid Atin berdiri di atas lahan seluas 70.000 meter persegi yang diresmikan pada 26 Desember 1999. Berdirinya Mahjid Atin merupakan peninggalan dari keluarga besar Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Nama Atin memang identik dengan mendiang istri dari Soeharto, yaitu Siti Hartina alias Tin Soeharto. Namun, pembangunan Mahjid Atin sebenarnya adalah inisiasi dari anak cucu Presiden Soeharto untuk mengenang ibu-bunda atau nenek mereka. Pendirian Mahjid Atin terlaksana juga berkat bantuan yayasan Ibu Tin Soeharto yang merupakan yayasan milik anak keturunan Ibu Tin Soeharto. Oleh karenanya, nama Atin tentu dimaksudkan sebagai doa dan perwujudan rasa cinta yang tulus dari anak cucu kepada Tin Soeharto. Nama Atin diambil dari salah satu surat dalam Al-Quran yang merupakan wahyu ke-27 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW atau surah ke-95 dalam urutan penulisan Al-Quran, yaitu surah Atin yang berarti sejenis buah yang sangat manis, lezat, dan penuh gizi. Buah ini dipercayai mempunyai menempaan yang banyak baik sebelum matang maupun sesudahnya. Sehingga pemberian nama Atin sebenarnya juga merupakan upaya untuk mengenang jasa-jasa Tin Soeharto. Kapasitas Masjid Atin dirancang untuk dapat menampung hingga lebih dari 10.000 jamaah. Arsitek Masjid Atin adalah pasangan ayah dan anak, yaitu Pa'uzan Noman dan Ahmad Noman. Rancangan kedua arsitek itu menghasilkan bangunan yang megah dan modern. Terdapat kubah tunggal berukuran raksasa di atap masjid, dan empat manara tinggi di empat titik mengelilingi bangunan masjid. Ornamen-ornamen geometris mengelilingi diding masjid dengan tiang-tiang menjulang membuat bangunan terlihat megah. Terima kasih telah menonton!